Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cinta sejarah Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wa lafiyat dan dalam lindungan kasih sayang dari Allah SWT Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah di serial Kronologi Sejarah Islam dan Luar Dunia Islam dan hari ini kita masuk akhirnya ke tahun yang baru ya terakhir kita membahas tentang pendirian Masjid Nabawi di Madinah pada tahun 622 Masehi bertepatan dengan 0-1 Hijriah dan kita akan masuk ke tahun berikutnya yaitu tahun 623 Masehi bertepatan dengan tahun 1-2 Hijriah ada 3 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 2 peristiwa dari luar dunia Islam yang pertama dari dunia Islam yaitu penjalinan persaudaraan atau Al-Ikha atau Ta'ahi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang kedua adalah penandatanganan piyagam Madinah konstitusi tertulis pertama di dunia dan yang ketiga adalah mulainya Nabi SAW tinggal serumah dengan Aisyah R.A. istrinya ada 2 peristiwa dari luar dunia Islam yang pertama adalah penobatan Samo sebagai pemimpin negara bangsa Slav pertama yang dikenal di Eropa Tengah kemudian peristiwa yang kedua adalah serbuan Heraklius terhadap Armenia masih di perang panjang antara Persia Sasania dan Romawi Bizantium atau perang Persia Romawi dan teman pecinta sejarah inilah sejarah lengkap tahun 623 Masehi yang pertama sekali terjadi di tahun ini di tahun 623 Masehi adalah penjalinan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar oleh Rasulullah SAW atau disebut juga Al-Ikha atau Ta'ahi di buku Tarikh Rasulullah SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil peristiwa ini diabadikan di halaman 469 Membina Persaudaraan Kaum Muslimin di Madinah sebagaimana telah tersebut dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadith bahwa setelah kurang lebih 5 bulan lamanya Nabi SAW berdiam di kota Madinah maka untuk mengekalkan persaudaraan antara kaum Muslimin dan Ansar atau dengan tegas kaum Muslimin pada suatu waktu beliau mengumpulkan mereka sesudah mereka berkumpul beliau bersabda hendaklah kalian bersaudara dalam agama Allah dua orang, dua orang ta'khaw filahi akhwaini jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam persaudaraan di dalam agama Allah kemudian beliau bersabda Hamzah bin Abdul Muttalib singa Allah dan singa pesuruhnya bersaudara dengan Zaid bin Harithah Buddha Rasulullah demikian lalu terus Nabi SAW menyebut nama-nama sahabat-sahabatnya dari golongan Muhajirin dan Ansar supaya setiap dua orang bersaudara seorang dari Muhajirin dan seorang dari Ansar pada saat itu yang diperintah bersaudara ada seratus orang lima puluh orang dari Muhajirin lima puluh orang dari Ansar diantara seratus orang tersebut adalah nama-nama yang disebut di bawah ini yang pertama adalah Ja'far bin Abi Talib Muhajirin dengan Mu'ans bin Jabal dari Ansar saya agak saya belum paham ya mungkin nanti ada penjelasan disini Ja'far bin Abi Talib disebutkan karena Ja'far bin Abi Talib pada saat itu saya ingat saya posisinya itu masih dihabasnya beliau baru kembali itu tahun keberapa hijriah gitu setelah bahkan perang badar lewat perang uhud lewat tetapi disini disebutkan mungkin nanti akan ada keterangannya ya kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair Kharijah yang dari Ansar tentu saja yang ketiga Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik yang keempat Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az yang dari Ansar jadi yang saya sebutkan kedua itu berarti yang dari Ansar ya yang saya sebutkan pertama itu yang dari Muhajirin yang kelima Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi dan ini mempunyai kisah yang unik sekali yang insya Allah di depan akan saya ceritakan kemudian Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah selanjutnya Uthman bin Afan dengan Aus bin Sabit Tolha bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik Sa'ad bin Zaid dengan Ubaya bin Ka'ab Mus'ah bin Umair dengan Khalid bin Zaid Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubad bin Bishir Abu Huzaifah bin Utbah ini adalah kakaknya Hindun bin Di Utbah istrinya Abu Sufyan mungkin teman-teman ingat ya Hindun ini yang nanti akan membelah dadanya Hamzah dan Abu Huzaifah bin Utbah ini adalah kakaknya terkait Abu Huzaifah juga ada kisah yang unik ya yang sudah saya bacakan di 60 siroh sahabat Rasulullah kemudian berikutnya ada Amar bin Yasir dengan Huzaifah bin Yaman Huzaifah juga ini sahabat-sahabat terkenal ya Abu Zhar Al-Gifari dengan Munzir bin Amar Abu Zhar Al-Gifari itu beberapa saat yang lalu juga saya kisahkan tentang bagaimana cara beliau masuk Islam ya yang telinga beliau itu ditutup di halami ya supaya tidak mendengar kalimat-kalimat Al-Quran dari Rasulullah SAW kemudian Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwayha Salman Al-Farisi dengan Abu Dardah inilah sebagian dari nama-nama sahabat Muhajiri dan Ansar yang dipersaudarakan dengan agama Allah oleh Nabi SAW yang tercatat dalam Siroh Ibn Hisham ada pun maksud Nabi mengadakan persaudaraan itu adalah yang pertama untuk melenyapkan rasa asing pada diri sahabat-sahabat Muhajirin di kota Madinah kedua untuk membangun rasa persaudaraan antara satu sama lain di dalam agama Allah yaitu bahwa semua orang Islam itu bersaudara ketiga agar satu sama lain tolong menolong yang kuat menolong yang lemah yang mampu menolong yang kekurangan dan sebagainya ada pun buah persaudaraan yang dibina oleh Nabi itu kelak sedikit akan kami uraikan menurut riwayat yang disebut dalam sahih muslim dan lain-lain Nabi SAW membina persaudaraan itu bertempat di rumah sahabat Anas radiyallahu anhu ini bisa menjadi ajaran juga bagi kita ya bagi yang di tempat baru atau yang punya sekolah itu murid-muridnya baru ya kita persaudarakan dengan antara yang datang dengan yang dia misalnya murid baru dengan murid lama dipersaudarakan berdua-berdua itu supaya saling menjaga dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini luar biasa ya ini menjalin persaudaraan yang tadinya asing tuh menjadi lebih dekat contoh yang paling terkenal dari suksesnya persaudaraan ini adalah persaudaraannya Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi radiyallahu anhumah bagaimana persaudaraan itu Abdul Rahman bin Auf ini kan terkenal beliau itu pinter dengan bisnisnya ya dan terkenal sebagai salah satu dari sahabat yang kaya raya kaya raya beliau itu dari bisnis bahkan diceritakan apapun yang dilakukannya pasti jadi uang Abdul Rahman bin Auf itu bahkan diibaratkan ya lah kalau malikin batu aja buka batu di bawahnya itu pasti dia nemu harta gitu saking mudahnya beliau mendapatkan harta dari perdagangannya bahkan diceritakan sampai beliau itu lari maksudnya beliau itu sempat dapat harta banyak suatu hari saking banyak kan beliau gak suka gitu udah infakan aja supaya menghindar dari harta itu tapi besok ya datang lagi dua dua kali lipat dari yang sebelumnya sama Abdul Rahman bin Auf dibuang lagi buang buang dalam tanda kutip ya diinfakan di jalan Allah besok ya datang lagi tiga kali lipat jadi luar biasa Abdul Rahman bin Auf dan apa yang dialami oleh Abdul Rahman bin Auf ini dengan kekayaannya itu tidak lepas dari peran seorang Sa'ad bin Rabi sahabat yang dipersadarakan ya saudara yang dipersadarakan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinatul Nabi kisahnya adalah karena persadaraan ini Sa'ad bin Rabi itu mengundang Abdul Rahman bin Auf ke rumah beliau Sa'ad bin Rabi juga sama orang kaya di Madinat itu terkenal sebagian orang kaya mengundang Abdul Rahman bin Auf dan tahu yang diundangnya ini tipe yang sama dengan dia yaitu orang kaya dan mintar berbisnis Sa'ad bin Rabi itu menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf kan mungkin dia merasa merasa kasihan ya kepada dan merasa ya sudah bersaudara gitu harus membantu Abdul Rahman bin Auf sehingga yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi adalah menawarkan setengah hartanya untuk Abdul Rahman bin Auf supaya kekayaan Abdul Rahman bin Auf itu kembali kan Abdul Rahman bin Auf itu yang ya seperti yang pernah saya katakan yang namanya sahabat berhijrah itu gak bisa bawa harta banyak-banyak hartanya ya cukup yang dibawa untuk bekal aja demikian juga dengan Abdul Rahman bin Auf tidak membawa harta yang banyak udah luda semuanya ya ditinggalkan di Mekah sehingga yang dibawa ke Madinah itu yang cukup untuk bekal saja gitu ya bakal makan dan sebagainya gitu sehari-hari ditawarilah Abdul Rahman bin Auf ini harta Sa'ad bin Rabi setengah sewang kata Sa'ad bin Rabi itu kamu setengah kamu akan mendapatkan setengah dari harta saya kemudian Abdul Rahman bin Auf juga pada waktu itu belum beristri ditawari juga untuk menikah kalau mau ini saya punya istri dua kamu pilih yang kamu cenderung dengannya lalu akan saya ceraikan biar bisa kamu nikahi itu sampai seperti itu ya para sahabat persaudaraannya itu melakukan apa yang Rasulullah minta itu sampai setotal itu sampai se-effort itu gitu tetapi Abdul Rahman bin Auf juga tahu diri beliau ya masa iya sih saya ini numpang gitu ya saya sudah diundang dipersaudarakan masa saya mau nyedot darah gitu lah dalam tanda kutip ya nyedot darah teman saya nyedot darah sahabat saya Abdul Rahman bin Auf Radul Law Anhu bukan tipe orang yang bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan bisa memanfaatkan sahabat untuk dirinya sendiri bukan jadi tentu saja sebagai seorang yang soleh beliau menolak tawaran itu jadi ini persahabatan antara dua orang soleh indah banget ya yang satu mendahulukan temannya tapi yang satu juga tahu diri yang butuh tahu diri enggak terima kasih gitu yang beliau minta bantuan dari Said bin Rabi itu hanya satu yaitu tunjukkan kepada saya dimana pasar itu saja tunjukkan enggak pinjam uang pinjam dulu seratus enggak enggak ada kata seperti itu beliau minta ditunjukkan ke pasar itu saja gitu ya pada akhirnya setelah ditunjukkan kepada pasar ya sudah tahu kuncinya Abdurrahman bin Auf itu mengambil barang dari satu tempat dijual jadi konsinyasi seperti itu tanpa modal benar-benar cuma karena memang ahli aja dia ahli aja dagang gitu jadi ya memang kelebihan Abdurrahman bin Auf itu seperti itu mudah sekali beliau mendapatkan uang ya mudah sekali mendapatkan harta dunia ya keesokan harinya hartanya sudah bertambah 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 dan dalam waktu yang singkat dia jadi orang salah satu orang terkaya di Madinah Masya Allah ya saking mudahnya Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan harta suatu hari ia mendengar ucapan Aisyaf yang mengatakan bahwa ia mendengar jadi Aisyaf itu mengatakan bahwa Nabi itu pernah bilang bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan dengan merangkak dikarenakan hartanya setelah mendengar sabda itu Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya di jalan Allah terus terus berimpak 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 satu ya kelebihan Rasulullah yang harus kita tiru dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah bagaimana beliau bisa membaca karakter para sahabat dengan sangat-sangat baik kalau kepada para sahabat muhajirin itu bisa kita fahami karena beliau sudah melakukan hubungan sosial dengan mereka cukup lama selama di Mekah bahkan hitungan tahun apalagi dengan Abu Bakar yang beliau bertetangga bahkan sejak menikah dengan Khadijah tetapi untuk sahabat-sahabat Amsor ini kan baru mereka temui untuk beberapa orang ditemui di Beat Akobah pertama dan Beat Akobah kedua tetapi itu sebentar Rasulullah berhubungan dengan mereka bersosialisasi dengan mereka itu sebentar lalu bagaimana dengan sahabat Amsor yang lain yang disini bersaudarakan sementara tidak ikut ke dalam Beat Akobah satu dan Beat Akobah dua contohnya seperti Sa'ad bin Rabi bagaimana Rasulullah tahu karakter karakter apa karakter Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi ini orang kaya lalu beliau tahu Sa'ad bin Rabi juga sifatnya seperti Abdul Rahman bin Auf yang pintar dagang dan berehan kalau kata Sunda berehan apa ya bahasa Indonesia dermawan ya yang dermawan dan mudah sekali memberi dari mana beliau tahu oke masalah Sa'ad bin Rabi kaya kelihatan mungkin dari pakaiannya tapi kan beliau tahu sekaya apa Sa'ad bin Rabi sampai beliau menyandingkan Sa'ad bin Rabi itu dengan Abdul Rahman bin Auf yang karakternya sama pintar dagang gitu ya oke lah untuk Sa'ad bin Rabi mungkin kelihatan hartanya itu ya dari pakaian dan sebagainya lalu bagaimana beliau tahu bahwa Salman Al-Farisi ini cocoknya dengan Abu Darda bagaimana beliau tahu karakter Abu Darda gitu ya ini sampai 50 orang sahabat loh yang diginiin diginiin dipersaudarakan 50 sahabat ansor dengan 50 sahabat muhajirin 50 sahabat muhajirin beliau sudah tahu karakternya tapi 50 sahabat ansor kapan beliau tahu sementara interaksi beliau dengan sahabat ansor itu baru sebentar belum setahun hitungan hari hitungan bulan hitungan pekan gitu ya cepat sekali ya Rasulullah mengenal karakter para sahabat karena memang yang dipersahabatkan ini yang dipersaudarakan ini karakternya memang mirip-mirip ini yang butuh keahlian ya kalau sekarang ini ini kan keahlian yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin para pemimpin kita bukan hanya pemimpin negara tetapi pemimpin organisasi sehingga mengenal karakter ini dengan mengenal karakter orang-orang terutama para sahabat kita gitu ya bawahan kita kita bisa tahu bagaimana dimana kita menempatkan orang tersebut dan ini kelebihan kelebihan Rasulullah yang sulit untuk kita tiru kita bisa tapi tidak semua orang bisa bisa gitu maksudnya tidak semua orang bisa meniru keahlian Rasulullah yang ini mungkin kalau masalah cara makan cara berpakaian semua orang bisa niru tapi masalah keahlian Rasulullah yang bisa membaca karakter seseorang yang cepat membaca karakter seseorang dan menempatkan orang itu di tempat yang tepat dan mengunggol karena mengenal karakter orang dengan cepat beliau itu bisa meningkatkan keunggulan sahabat tersebut yang positif yang menjadi sangat positif menjadi sangat naik yang negatif yang menjadi tidak terlihat jadi keunggulan keunggulan para sahabat itu menjadi kalau bahasa Sundarnya itu jadi nyongcolang karena keunggulannya itu kalau bahasa Indonesia apa yang nyongcolang itu ya bersinar lah bersinar ya menjadi bersinar dengan keunggulannya itu contohnya misalnya Umar Umar itu keunggulannya itu ketegasan galaknya bahkan galaknya pun jadi keunggulan setelah ya bergaul dengan Rasulullah salallahu wassalam saya itu sampai ya Allah ini formula Rasulullah kok bisa seperti itu gimana sih caranya ini butuh butuh penelitian khusus ya butuh kajian khusus dan mudah-mudahan sudah ada yang membahasnya bagaimana caranya Rasulullah bisa sampai seperti itu atau contohnya yang paling dekat adalah Ali Ali itu kelebihan seorang Ali itu beliau pintar sekaligus juga sekaligus juga fisiknya kuat dari dua sisi ini dua-duanya bersinar dari diri Ali beliau itu terkenal dengan ilmunya yang luar biasa makanya kalimat-kalimat dari Ali itu banyak jadi kuat-kuat ya untuk menyemangati kita dan banyak hikmah kita jadikan pelajaran banyak ya beliau itu disebutnya juga oleh para sahabat yang lain sebagai gudang ilmu bahkan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan Ali itu disebut sebagai gudangnya ilmu kecerdasan beliau luar biasa ditambah lagi ke kehebatannya di perang itu juga luar biasa dan dua-duanya muncul dan hanya Ali yang bisa dengan ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa hanya satu-satunya Ali yang bisa meredam kekacauan yang terjadi di masa sahabat setelah kematian Ufman bin Afan hanya satu tahun Ali bisa menyelesaikan semuanya dan saya pikir hanya Ali yang bisa rasanya tidak ada orang lain yang bisa dua pasukan besar dua sahabat itu bisa redam hanya dengan kepemimpinan Ali satu tahun itu gimana caranya dan benar-benar selesai dan masyarakat itu selesai dengan semua konflik itu dalam empat tahun beliau memimpin dan cukup untuk selesai baru setelah beliau wafat itu ada konflik yang muncul kembali tetapi juga langsung teredam dan langsung damai setelah didamaikan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali dan itulah kehebatan Rasulullah bisa beliau menempatkan seseorang di tempat yang tepat membaca karakter seseorang memunculkan kelebihan para sahabat itu menjadi bersinar di tangan Rasulullah dan kekurangan para sahabat sebagai manusia bisa teredam dengan semua kelebihan mereka oh luar biasa ya luar biasa jadi Rasulullah ini benar-benar lautan ahlak yang rasanya tidak habis-habis untuk kita ambil hikmah ambil pelajaran dari pribadi beliau Masya Allah kemajuan Islam dan kaum muslimin di Madinah sebetulnya ada kisah ya ada kisah tentang riwayat permulaan azan dan ikhoma kemudian penjelasan tentang riwayat azan tetapi ini tidak saya bacakan karena memang saya kan mengacunya itu kepada kronologi sejarah jadi memang sejarah yang benar-benar apa mengubah gitu ya benar-benar mengubah sehingga tidak semuanya dibahas kita langsung ke sebuah judul yang berhubungan dengan persaudaraan atau taakhir di kalangan para sahabat yaitu kemajuan Islam dan kaum muslimin di Madinah di atas selah kami paparkan bahwa Nabi Sallallahu Walehi Wasallam telah membina persatuan dan persaudaraan antara sahabat muhajiri dan ansar persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin dan ansar itu makin erat bertambah lama bertambah kokoh demikianlah setiap seorang muhajirin bersaudara dengan seorang ansar setiap seorang ansar mengajak saudaranya seorang muhajirin supaya bertempat tinggal di rumahnya menyerahkan separoh dari halaman rumahnya separoh dari barang-barang miliknya separoh dari binatang-binatang ternaknya serta separoh harta bendanya kepada saudaranya seorang muhajirin itu ada pula seorang sahabat ansar yang telah mempunyai istri lebih dari seorang lalu salah seorang dari mereka diseraikan dan sesudah habis masa idahnya disuruh menikah dengan saudaranya yang seorang muhajirin ini sudah diceritakan ya tadi tentang Abdurrahman bin Aw tetapi awaran itu tidak diterima oleh Abdurrahman bin Aw persaudaraan semacam ini makin hari makin kokoh sehingga mengalahkan atau melebihi persaudaraan orang-orang yang seibu dan sebapak sebagai bukti pada waktu itu apabila seorang ansar meninggal dunia segala barang dan harta peninggalannya tidaklah diwarisi oleh anggota keluarga tetapi diwarisi oleh saudaranya yang seagama dan sependirian hal demikian ini sampai berjalan lama bertahun-tahun hingga akhirnya hal itu diubah oleh Allah ada pun tentang riwayat perubahannya akan kami paparkan seperlunya jadi saking kuatnya persaudaraan itu sampai sampai adanya hak waris diantara mereka dan itu berlangsung selama beberapa tahun terutama tentang diri orang-orang dari golongan Awus dan Khajraj yang telah berabad-abad lamanya selalu bermusuhan jadi kisah ini menjadi semakin epik karena ini terjadi pada dua suku yang yang puluhan tahun berseteru yaitu suku Awus dan Khajraj mungkin kalau ini dialami antara keluarga Hashim dan keluarga Mopalib misalnya di Mekah ini tidak akan menjadi se-epik ini tetapi menjadi sangat-sangat epik dan bersejarah dan menjadi catatan yang luar biasa hal ini dialami oleh Awus dan Khajraj dan disini dikatakan berabad-abad lamanya mereka bermusuhan sesudah mereka memeluk Islam lenyaplah dengan sendirinya semua rasa permusuhan yang lama itu dari dada mereka masing-masing pendek kata persaudaraan kaum muslimin pada masa itu sangat bulat dan hebat adanya dengan adanya persatuan dan persaudaraan yang begitu hebat dan mengagumkan itu tertampaklah kemajuan Islam berseri-serilah cahaya Islam dan berkibarlah bendera Islam di segenap penjuru kota Madinah hal inilah yang dituju dan dimaksudkan oleh firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya dan yang mempersatukan hati mereka atau orang-orang yang beriman walaupun kamu membelanjakan kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi misalnya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka sesungguhnya dia maha perkasa lagi maha bijaksana oleh para ahli tafsir diterangkan bahwa turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan persaudaraan dan persatuan antara kaum Aus dan Khajraj juga berkenaan dengan adanya persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar jadi ayat itu menjelaskan bahwa yang menghimpun atau mempersatukan hati-hati mereka itu adalah Allah sendiri disebabkan oleh tauhid dan iman mereka kepada Allah andai kata Nabi SAW menggunakan seluruh harta benda yang terdapat di muka bumi ini untuk menghimpun dan mempersatukan mereka selama mereka belum bertauhid dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah selama itu pula mereka tidak akan dapat bersatu dan hati-hati mereka itu berhimpun seerat-eratnya dengan adanya tauhid dan iman kepada Allah itulah maka dengan sendirinya mereka menjadi bersatu dan hati-hati mereka menjadi terhimpun artinya Allah lah yang mempersatukan mereka itu penjelasan singkat ini cukuplah menjadi petunjuk bagi kita kaum muslimin bahwa dengan tauhid dan iman adalah persatuan bangsa dan umat akan lekas terhujud dan dengan adanya persatuan yang suci dan tulus ikhlas maka golongan yang hendak memusuhi akan merasa cemas dan lemah dengan sendirinya sebab persatuan yang suci dan tulus ikhlas itu dapat menimbulkan keyakinan pada diri mereka masing-masing bahwa dari mereka adalah hamba-hamba Allah semata masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama maka dengan adanya persatuan semacam itulah Islam pada waktu itu memperoleh kemajuan yang sangat pesat jadi ternyata itulah kuncinya bagaimana Rasulullah SAW bisa mempersatukan mereka dan karena persatuan mereka itulah Islam itu menjadi seperti sekarang sekarang itu 1446 Hijriah selama selama periode itu Islam Islam hebat dengan naik turunnya kualitasnya meskipun tetapi Islam tetap menjadi agama yang sangat ditakuti sebetulnya oleh orang-orang yang memerangi Islam dan teman-teman pecinta sejarah selalu saya katakan hal yang tampak mustahil bagi kita itu ternyata terjawab oleh Tauhid ternyata terjawab oleh keimanan sebagaimana hilangnya kebencian yang tiba-tiba aja tiba-tiba aja hilang kebencian hubungan permusuhan selama berabad-abad itu tiba-tiba hilang ternyata rahasianya itu mudah yaitu keimanan bagaimana mereka mencintai Allah SWT bagaimana keimanan dan Tauhid yang ada di dalam diri mereka itu ternyata menghapus kebencian begitu saja gitu dan ya semudah itu sebetulnya kesuksesan akan dialami oleh kaum muslimin gitu ya dengan bertauhid kepada Allah sudah selesai gitu ya maka Allah yang akan menghilangkan rasa kebencian dari dada mereka Allah yang akan menumbuhkan kecintaan dari diri mereka dalam hati mereka dan ya bagi Allah itu menjadi mudah bagi kita mungkin ya tadi ya saya katakan gimana caranya kok bisa ternyata mudah saja dijawab oleh Allah itu Allah yang mempersatukan dan apa sih yang susah bagi Allah apa sih setiap manusia itu hatinya dipegang oleh Allah apa sih yang sulit bagi Allah tidak ada Allah yang yang tidak bisa Allah lakukan hanya satu yaitu mengingkari janji hanya itu Allah itu luar biasa apalagi sekedar hati manusia bisa Allah mulak balikan dengan sangat-sangat mudah kalau bagi kita ya yang namanya hati itu tidak bisa dipegang merubah merubah keyakinan itu tidak tidak semudah membalik kelapak tangan tetapi bagi Allah bahkan jauh lebih mudah daripada sekedar membalik kelapak tangan ini jadi pelajaran buat kita jika kita mau agama Islam itu kembali hebat kembali luar biasa kembali gemilang seperti pada masa Rasulullah SAW ya berarti harus mengembalikan kaum muslimin ke dalam tauhidnya yang yang bersih ya mengembalikan keimanan dengan tauhid yang bersih keimanan yang benar-benar yang lurus gitu dan ini menjadi tugas kita bersama bukan hanya tugas para ulama bukan hanya tugasnya Ustadz Abdul Somad bukan hanya tugasnya Ustadz Hanan Ataki bukan hanya tugasnya Ustadz Salim Afilah bukan hanya tugasnya Ustadz Adi Hidayah ini adalah tugas kita semua kaum muslimin dimanapun Anda berada tugas saya juga untuk terus mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bertauhid dengan sebenar-benar juga juga untuk membersihkan diri kita dari segala sesuatu hal yang tidak bertauhid gitu ya mentauhidkan diri kita sendiri hati kita sendiri semakin bersih semakin bersih semakin bersih keimanan dan kecintaan kita kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah menguatkan para ulama kita mengajak umat ke dalam kebenaran dan mudah-mudahan Allah juga menguatkan hati-hati kita untuk terus bertauhid sampai akhir hayat kita hanya kepada Allah SWT terima kasih terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf atas segala kesalahan jangan lupa subscribe like, komen, dan share dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax